Mungkin diantara kalian masih banyak yang tak mengenal siapa itu SM Kartos Wiryo. Dia adalah pelaku makar yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara Islam untuk pertama kalinya. Sepanjang hidupnya, SM Kartos Wiryo mendalami ilmu politik dan agama secara bersamaan dengan tujuan yang jahat, yaitu ingin menjadi pemimpin Indonesia dengan konsep negara Islam State. Jadi sangat menarik untuk membahas latar belakang SM Kartos Wiryo, cara SM Kartos Wiryo menyebarkan dogmanya, cara pemerintah melawan Kartos Wiryo, dan kematian tragisnya. Sebelum lanjut videonya, mari klik subscribe-nya dan menyalakan notifikasinya. Kita mulai dari pertama, mengenai latar belakangnya. SM Kartos Wiryo lahir pada tahun 1905 di Kabupaten Cepu, Provinsi Jawa Tengah. Semasa kecilnya, SM Kartos Wiryo mendapatkan privilege dari keluarganya yang cukup terpandang. Sehingga pada umur 8 tahun, ia berkesempatan masuk ke sekolah Irland School Dirtuit Class atau ISTK. Dimana sekolah tersebut merupakan sekolah nomor 2 bagi kalangan bumi putra saat itu. 4 tahun kemudian, Kartos Wiryo masuk ELS, sekolah untuk orang Eropa di jaman Hindia Belanda. Untuk masuk ke ELS sendiri, tidak sembarangan orang bisa. Hanya mereka yang punya kecerdasan di atas rata-rata yang diterima. Jadi bisa disimpulkan, kalau SM Kartos Wiryo adalah anak yang cerdas. Di sekolah inilah, Kartos Wiryo bertemu dengan guru rohaninya bernama Noto Diharjo. Noto Diharjo merupakan tokoh Islam modern yang mengikuti alur pemikiran Muhammadiyah. Ia menanamkan pemikiran Islam modern ke dalam alam pemikiran Kartos Wiryo. Pemikiran Noto Diharjo ini sangat mempengaruhi sikap Kartos Wiryo dalam meresponi ajaran-ajaran Islam hingga ia tumbuh dewasa. Pada usia 18 tahun, Kartos Wiryo memutuskan untuk kuliah jurusan kedokteran di perguruan tinggi Hindia Belanda Arts and School. Di kampus ini, ia bergabung dengan organisasi syariat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Tak hanya mendalami agama, ia juga memberikan pemahaman soal politik. Oleh karena itu, SM Kartos Wiryo tumbuh sebagai orang yang memiliki integritas keislaman yang kuat dan kesadaran politik yang tinggi. Jadi kalau ditanya siapa yang mempengaruhi pemikiran SM Kartos Wiryo dalam hal agama dan politik, jawabannya ada dua, yaitu Noto Diharjo, Guru Rohanis Masar Majanya, dan Cokro Aminoto, mentornya saat kuliah. Pemikiran Islam yang radikal membuat Kartos Wiryo tak terbendung. Sejak umur 20 tahun, ia telah berhasil menulis buku tentang sosialis dan komunis untuk menyebarkan dogmanya bagi semua orang. Yaitu, Indonesia harus jadi negara Islam. Pada tahun 1949, SM Kartos Wiryo mendirikan Darul Islam, yaitu sebuah gerakan separatisme untuk mengisi kekosongan interregnum pemerintahan. Kenapa kosong? Karena saat itu Indonesia baru saja merdeka. Untuk lebih memperjelas tujuannya, SM Kartos Wiryo menambah DINII, yang artinya Darul Islam atau Negara Islam Indonesia. Sejak itulah, dia dicap sebagai pelaku makar alias pemberontak NKRI oleh IRS Soekarno. Demi memperluas pengaruhnya, Kartos Wiryo bergabung dengan Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Setelah memiliki kekuatan di partai politik, Kartos Wiryo makin keras terhadap pemerintah pusat. Tak mau terus bermusuhan, Amir Syarifuddin yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia saat itu, mengajaknya berdamai dan bergabung ke dalam pemerintahan yang menawarkan kurusi menteri kepada Kartos Wiryo. Namun tawaran itu ditolaknya. Beginilah pesan yang disampaikan oleh Amir. Westo mas, milio Menteri Opo WAE, asal Ojo Menteri Pertahanan, Putowo Menteri Dalam Negeri. Sudahlah mas, pilih jadi menteri apa saja, tetapi jangan Menteri Pertahanan atau Menteri Dalam Negeri. Kartos Wiryo kemudian membalas, Setelah menolak tawaran pemerintah, Kartos Wiryo semakin gencar menyebarkan NII. Bahkan beberapa provinsi sudah menjadi bagian dari NII, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pemerintah Indonesia langsung mengirim aparat untuk menangkap Kartos Wiryo di tempat persembunyiannya di Gunung Rakutak, Jawa Barat. Pada tahun 1962, Insinyur Soekarno menyetujui hukuman mati sang pemberontak itu. Kartos Wiryo dieksekusi mati di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta. Belajar dari kasus Kartos Wiryo, dan melihat yang terjadi sampai sekarang, apakah mungkin Indonesia menjadi negara Islam? Meski Indonesia mayoritas Islam, tetapi dalam kemayoritasan tersebut, justru rakyat menolak Indonesia dijadikan negara Islam. Apa yang sudah disepakati bangsa ini sejak awal kemerdekaan, maka Pancasila dan NKRI harga mati. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!